Selamat pagi, Narasi People! Gimana momen lebarannya? Apa yang paling seru selama lebaran nih? Atau kira-kira apa yang kalian pengen kita ulas bareng di Narasi Pagi di penghujung libur lebaran ini? Sambil simak informasi pagi ini, silahkan share di kolom komentar ya! Oke lanjut, buat memenuhi libur lebaranmu, Narasi Pagi kembali hadir dengan berita terkini bersamaku, Deborah Mulia. Pertama, ada update terkait kasus hepatitis misterius yang masuk ke Indonesia. Ada juga update terkait arus balik mudik dan ongkos naik haji di tahun ini. Selain itu, ada juga terkait gelombang panas di India. Berikut selengkapnya. Hepatitis akut sudah masuk ke Indonesia dan membuat tiga anak meninggal. Gimana sih asal-usul dan gejalanya? Hepatitis akut misterius muncul di Indonesia dan menewaskan tiga anak di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kematian tiga pasien itu terjadi dalam jangka waktu dua pekan hingga 30 April 2022. Kemenkes pun sudah mulai menginvestigasi kasus ini. Namun, belum ditemukan secara pasti penyebab hepatitis akut tersebut. Sebelumnya, hepatitis akut ini ditetapkan WHO sebagai kejadian luar biasa usai ditemukan 10 kasus di Inggris Raya 5 April 2022 lalu. Per 1 Mei 2022 tercatat sudah ada 228 kasus hepatitis akut yang dilaporkan di 20 negara. Dari Amerika semuanya adenovirus 41. Karena adenovirus ini biasanya dulu-dulu pada bayi, pada anak ini hanya menyebabkan diare, sakit perut. Tapi tidak menyebabkan kerusakan hati. Dulu kala pernah ada adenovirus yang menyebabkan kerusakan hati. Tetapi hanya khusus pada anak-anak yang sebelum sakit kena virus tersebut sudah kekebalannya rusak. Nah, pada kasus yang sekarang ini, semua kasus yang diteliti itu ternyata kekebalan sebelum terinfeksi itu bagus banget. Yang pasti menyebabkan kerusakan hati pada semua kasusnya. Sehingga cukup banyak yang harus transplantasi liver. Transplantasi hati itu kan suatu hal yang emergensi. Jadi, menyebabkan kegawatan pada bayi dan anak-anak usia yang balita terutama dan di bawah 10 tahun. Karena ini penularannya adalah oral fecal. Oral itu mulut, fecal itu feces. Jadi, kita tertular kalau kita makan atau minum sesuatu yang terkontaminasi virus. Kemudian, yang tertular ini melakukan ke orang lain melalui fecesnya. Karena itu, anak-anak kalau mau makan, wajib harus tutup tangan bersih pakai sabun. Kemudian, makannya harus yang masak, yang bersih. Minumnya juga harus dicerang sampai meridih kalau minum. Artinya, air yang matang. Kemudian, demikian pula kebiasaan jajanan. Sementara, sarannya dikurangi dulu. Karena kalau jajan, kita nggak tahu mungkin makanannya, masaknya bersih. Tapi kemudian kalau kita jajan, coba aja lihat tempat cuci piringnya dulu. Menanggapi kasus hepatitis misterius ini, Kemenkes mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tak cuma itu, warga diminta segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan terdekat bila muncul gejala-gejala hepatitis akut. Hmm, belum kelar COVID udah nongol ancaman wabah baru aja. Yang terpenting untuk sekarang, kita terutama anak-anak dan remaja untuk terus jaga gaya hidup sehat ya. Jangan sampai malah jadi pandemi jilid dua. Amit-amit. Buat kamu yang mau naik haji, ada update nih. Setelah pemerintah Saudi membuka ibadah haji tahun ini, Presiden Jokowi sudah menetapkan ongkos haji tahun 2022. Kepastian ini tertuang dalam keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 2022 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Kepres itu mengatur biaya perjalanan ibadah haji yang bersumber dari jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah atau KBIHU. Untuk jemaah haji, emberkasi termurah adalah dari Aceh dengan biaya 35,7 juta rupiah. Sedangkan termahal ada dari Makassar sebesar 42,7 juta rupiah. Sedangkan untuk petugas haji dan KBIHU, biaya yang dikeluarkan selama musim haji berkisar antara 77,5 juta rupiah hingga termahal 84,5 juta rupiah. Biaya haji yang bersumber dari jemaah haji akan digunakan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup, serta biaya visa. Sedangkan biaya yang bersumber dari petugas haji ada tambahan untuk biaya pelayanan haji di luar negeri dan di dalam negeri. Buat kamu dan keluargamu yang bisa berangkat secara reguler tahun ini patut disyukuri ya sebab banyak calon jemaah yang mesti masuk daftar tunggu hingga puluhan tahun. Menurut laman Kementerian Agama, per 4 Mei 2022, Kalimantan Selatan jadi provinsi dengan daftar tunggu haji terlama, yaitu 77 tahun. Sedangkan Gorontalo dan Sulawesi Utara adalah daerah dengan daftar tunggu tercepat, yakni 34 tahun. Kalau dihitung perkota kabupaten, kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan menjadi yang terlama dengan masa tunggu sampai 97 tahun. Sementara untuk kuota haji terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan 17.679 jemaah. diikuti Provinsi Jawa Timur dengan 16.048 jemaah. Tahun 2022, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menetapkan kuota haji sebanyak 1 juta jemaah. 85% dari kuota itu dialokasikan untuk jemaah internasional. Sebagai negara dengan umat muslim terbesar, Indonesia menjadi negara yang dapat kuota haji terbesar di tahun 2022 lho. Tahun ini, kuota Indonesia mencapai 100.051 jemaah. Kementerian Agama melalui dirjen penyelenggaraan haji dan umrah menyebut negosiasi penentuan kuota sudah tidak bisa dilakukan sebab kuota bersifat mandatori dari pemerintah Arab Saudi. Kuota haji terbesar setelah Indonesia ada Pakistan dengan kuota 81.132 jemaah. Dan India di peringkat 3 dengan 79.237 jemaah. Akhirnya ya, mulai tahun ini kita udah bisa naik haji lagi. Lebaran beres, ada yang udah siap buat naik haji tahun ini? Sejumlah wilayah di India sedang dilanda gelombang panas. Kabarnya, suhu di sana bisa mencapai 46 derajat Celcius. Menurut ilmuwan, ini salah satu dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global. Fenomena ini terjadi selama 2 bulan terakhir dan berdampak besar pada kehidupan warga. Sekolah-sekolah di India ditutup, terjadi gagal panen, hingga stok batubara yang merosot. Stok batubara pada 3, dari 5 pembangkit listrik Delhi sampai turun hingga di bawah 25%. India sampai harus membatalkan perjalanan 650 lebih kereta penumpang hingga akhir Mei, demi memprioritaskan kereta kargo. Pemerintah pun meminta warga untuk tetap berada di rumah agar tak dehidrasi. Menurut laporan Departemen Meteorologi India, selama April 2022, suhu maksimum rata-rata di wilayah barat laut India bisa mencapai 35,9 derajat Celcius. Sedangkan di bagian utara India, suhu mencapai 37,78 derajat Celcius. Pada 30 April 2022, wilayah Chandrapur di Maharashtra, India bahkan mencapai suhu 46,6 derajat Celcius. Ini merupakan suhu maksimum rata-rata terbesar wilayah barat laut dan tengah India sejak tahun 1900. Akibat cuaca yang ekstrim ini, tercatat sudah ada 25 warga yang meninggal, akibat gelombang panas sejak akhir Maret 2022 di Maharashtra. Menurut ilmuwan iklim, Institut Meteorologi Tropis India, RoxyMethical, fenomena ini disebabkan pemanasan global. Sedangkan ilmuwan Institut Meteorologi Tropis India menyebut gelombang panas ini adalah dampak dari gas rumah kaca. Kita doakan ya, semoga suhunya bisa cepat meredah. Yang pasti, kita harus bareng-bareng cegah perubahan iklim agar hal semacam mini gak terjadi lagi. Libur lebaran udah mau beres, artinya bakal banyak yang pulang mudik. Nah, simak beberapa info terkait arus balik ini ya. Silahkan save dan share juga info ini buat persiapan perjalanan. Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan. Saya menghimpau, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Selama arus balik, Kementerian Perhubungan memprediksi kepadatan di dua titik utama, yaitu tol Semarang, Jakarta dan Pelabuhan Bekehuni, Pelabuhan Merak. Untuk menghindari kepadatan, menhub menghimbau agar masyarakat tak memaksakan diri untuk memakai res area di jalan tol. Budi Karya Sumadi menyarankan pemudik keluar tol terlebih dahulu untuk beristirahat di sejumlah lokasi yang sudah disiapkan jika res area tol terjadi kepadatan. Setelah dua tahun mudik dilarang, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek membludak. Jasa Marga mencatat ada 1,7 juta kendaraan yang keluar Jabotabek sejak hamin 10 hingga hamin 1 Idul Fitri. Jumlah ini naik 18,6 persen dibandingkan periode lalu lintas tertinggi saat pandemi pada November 2021. Gak kelupaan, kepolisian sudah bikin jadwal dan lokasi one-way dan ganjil genap arus balik saat pulang mudik nanti. Nih catat ya, one-way dan ganjil genap diterapkan sejak 6 Mei hingga 9 Mei 2022 dari gerbang tol Kalikangkum km 414 hingga km 47 Tol Jakarta Cikampek. Pada arus balik tanggal 6 hingga 7 Mei nanti, diprediksi bakal ada 134.072 kendaraan dari gerbang tol Cikampek Utama dan Kalihuri Putama. Sedangkan pada tanggal 8 diprediksi ada 199.519 kendaraan masuk Jabotabek. Sedangkan pada tanggal 8 diprediksi ada 199.519 kendaraan masuk Jabotabek. Buat yang bakal pulang mudik, hati-hati di jalan. Semoga bisa sampai di tujuan dengan selamat. Tetap jaga prokes ya! Kabar tadi sekaligus menutup Narasi Pagi hari ini. Besok Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat dan semangat semuanya! Sampai jumpa! Sampai jumpa!